Menatap langit malam dengan mata kepala sendiri atau foto alam semesta secara online, kita akan melihat hal yang sama, yakni ruang angkasa sangat gelap, diselingi bintang terang atau planet. Kenapa warnanya hitam? Mengapa luar angkasa tidak berwarna, seperti langit biru siang hari di bumi? Jika alam semesta dipenuhi matahari dan miliaran bintang, mengapa langit malam tidak bersinar dengan cahaya bintang? Ini adalah pertanyaan klasik yang oleh para astronom disebut Paradox Olbers. Diambil dari nama astronom Jerman Heinrich Olbers, ia mencoba menjawab pertanyaan, mengapa luar angkasa selalu gelap, dengan asumsi bahwa ruang antar bintang sebagian diisi dengan materi yang menyerap cahaya, misalnya awan debu antar bintang. Tetapi hukum pertama termodinamika meragukan hipotesis ini, karena materi antar bintang yang menyerap cahaya, pasti akan memanas dan mulai memancarkan cahaya itu sendiri. Paradox Olbers akhirnya terpecahkan pada abad ke-20. Ternyata alam semesta terus mengembang dan cahaya yang terlihat dari galaksi, saat menjauh, masuk ke dalam jangkauan inframerah, ultraviolet, dan gelombang radio, yang tidak terlihat oleh mata manusia. Kecuali kita bisa melihat gelombang mikro, maka seluruh ruang angkasa akan bersinar. Pertanyaan lain tentunya adalah, jika ruang angkasa gelap, kenapa bumi bisa terang? Fenomena ini dapat dijelaskan dengan adanya atmosfer. Ruang angkasa hampir seperti ruang hampa, hanya ada sejumlah kecil gas dan debu kosmik di volume tertentu, tetapi tidak ada atmosfer. Dan cahaya perlu memantul dari sesuatu. Cahaya akan bergerak lurus hingga mengenai suatu benda. Begitu cahaya mengenai dan memantulkan suatu objek, atmosferlah yang memberikan hamburan dalam spektrum yang terlihat oleh mata manusia. Karena bumi berputar pada porosnya, kegelapan menguasai sisi di mana cahaya matahari tidak jatuh dan kita menyebut periode ini sebagai malam. Pada siang hari, atom, molekul, dan debu atmosfer berinteraksi dengan foton, menyebabkannya berhamburan. Di bumi, sebagian besar atmosfer menyebarkan cahaya biru, karena cahaya biru memiliki panjang gelombang yang lebih pendek di ujung spektrum tampak dan lebih tersebar di atmosfer dibandingkan cahaya merah. Oleh karena itu, langit siang hari di bumi tampak berwarna biru. Contoh lain pada planet Mars, atmosfernya lebih tipis, sekitar 100 kali lebih tipis dari bumi, namun masih cukup membuat langit tampak biru keabu-abuan di siang hari. Saat angin Mars yang sering bertiup menimbulkan awan debu dari permukaan, langit Mars menjadi lebih tipis, menjadi warna kemerahan. Namun jika kita berada di planet atau satelit yang tidak memiliki atmosfer atau atmosfer yang sangat tipis, seperti di bulan atau Merkuriu, langit terlihat hitam pada siang dan malam hari. Jika kita melihat foto-foto yang diambil oleh pesawat luar angkasa Apollo di bulan, tampak bahwa langit di sana berwarna hitam, bahkan dengan sinar matahari yang cerah.